Intro Portresta Banjormasin menggelar upacara Hutsatpam yang ke-38 dengan tema pemulihan profesi satuan pengamanan bersama Portri Jelang Pemilu 2019. Upacara yang digelar di halaman Mako Portresta Banjormasin di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 3 Banjormasin kali ini turut dihadiri langsung oleh Kapolresta Banjormasin, Kombes Polo Sumarto dan Kasubit Binmas Polda Kalsel, AKBP Tomi Hartomo serta beberapa instansi pemerintahan lainnya. Kapolresta Banjormasin, Kombes Polo Sumarto berharap pada Jelang Pemilu Pilpres 2019 ini anggota Satpam ikut ambil dalam pengamanan guna mewujudkan pemilu aman dan damai serta berharap anggota Satpam harus profesional memiliki kompetensi, komitmen, dan juga konsisten di bidangnya. Rampanya dari 23 September sampai dengan 13 April. 14, 15, 16 tahap, 6. 17 pemilihan dan penghitungan. Kita mengharapkan bahwa satuan pengamanan ini ikut berkontribusi. Paling tidak yang pertama adalah untuk mewujudkan keamanan di dalam pemilihan. Sebetulnya nanti kan di dalam Satpam ini kan terlibat pemilihan. Kita bisa mewujudkan Polri ini pemilu yang aman dan damai. Ketum BPD Abu Jabi Kalsel, Surianto, selaku perusahaan penyedia jasa pengamanan anggota Satpam, menyampaikan di hut Satpam ke-38 ini, dirinya berkomitmen untuk mencetak anggota Satpam yang lebih profesional sebagai bagian dari profesi Satpam itu sendiri. Jadi anggotanya itu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam jasa pengamanan. Jadi di UJP-nya, untuk Satpam-nya adalah nanti di bawah kapasinya. Jadi itu adalah profesi. Mungkin di BIO-nya. Kita menggunakan kaitan dengan Satpam-nya. Di sisi lain, Kasubit Bin Mas Polra Kalsel, AKBP Tomi Hartoma juga turut menyampaikan ucapan selamat hut Satpam yang ke-38 dengan harapan kepada semua anggota Satuan Pengamanan agar memilihkan profesi Satuan Satpam. Hari ini dalam rangka hari ruang tahun Satpam yang ke-38 yang tepatnya hari Satpam tanggal 30 Desember tahun 2018 di mana mengambil dalam ucapan kali ini adalah pemulihaan profesi Satuan Pengamanan Indonesia guna mendukung Polri dalam pengamanan pemilu tahun 2017. Harapan saya semoga seluruh Satuan Pengamanan mari kita muliakan nilai-nilai profesi Satuan Pengamanan. Kalau bukan Satuan Pengamanan itu sendiri yang memuliakan profesinya siapa lagi. kemudian yang kedua bahwa profesi Satpam itu bukan buruk. Satpam itu merupakan suatu profesi yang mengembang fungsi kepolisian. Dari Banjir Masin, Kalimantan Selatan, Ahmad Didi, Rianto Tirbarta TV, Salam Tirbarta. Terima kasih.